Bagaimana? Sebanyak 24 pebulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari Turnamen All England 2021. Hal ini membuat Ketua Umum PP-PBSI Agung Firman Sampurna Geram. Ada beberapa kejanggalan yang terjadi di mana hingga berita ini diturunkan, Palitia All England masih bungkam. Agung menuturkan kejanggalan pertama sampai saat ini belum diumumkan siapa penumpang yang teridentifikasi positif COVID-19. Kedua terdapat pemain asal Turki, Nesli Han Yigit yang diperbolehkan tetap berlaga meski akhirnya dinyatakan walkover dan harus menjalani isolasi. Ketumis sekaligus Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI juga menegaskan tidak ada masalah dengan BWF. Komunikasi dengan Menlu terus dilakukan mengingat hal ini menjatuhkan moral anak asurnya. Ya ini kan kita memang tunggu. Makanya saya tadi di awal saya bilang saya sudah komunikasi dengan Menteri Luar Negeri dan saya sudah mohon bantuan agar Kementerian Luar Negeri memfasilitasi agar kita tetap dapat bertanding. Tidak ada alasan bagi orang untuk melarang kita bertanding sebenarnya. Dari segiapapun kita sehat, sudah divaksin dan kita tidak tahu siapa. Di tim kita tidak. Tidak ada. Kita berangkat ke sana bukan poya-poya. Enggak, BWF tidak ada masalah. BWF tidak dalam posisi, itu aturan negara setempat. Dan yang namanya NAHS itu lembaga independennya Inggris. Yang kita pengen adalah transparansi sekarang ini. BWF tidak ada masalah. Kondisinya bagus, tidak ada masalah. Cuman pastinya mental breakdown dong. Secara diperlakukan kayak gitu. Pasti mental breakdown. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sebelumnya tim Indonesia, Proyeksi All England telah melakukan tes usap di Jakarta dan vaksin tahap kedua GRSON tepat di hari keberangkatan ke Birmingham 12 Maret. Setimbangnya di Birmingham, seluruh skuad bulu tangkis Indonesia kembali menjalani tes usap kedua dan dinyatakan negatif COVID-19 pada 15 Maret 2021. Rinin Taniken, Dini Yosua, Kompas TV, Jakarta.